Kota Bitum Kota Bitum merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan luas wilayah 302,9 ribu kilometer persegi. Kota Bitum juga masuk ke dalam kawasan ekonomi khusus dengan memiliki wilayah alam yang mempesona, perairan laut yang indah, dan pelabuhan internasional yang padat. Tidak heran Kota Bitum dikenal sebagai Kota Cakalang. Dengan didiami penduduk lokal dan masyarakat dari berbagai suku minoritas, Kota Bitum tetap hidup di dalam hormon kehidupan yang damai dan beri. Di Kota Cakalang ini, terdapat satu pengadilan agama, yaitu Pengadilan Agama Bitum, yang dalam sejarahnya telah berdiri sejak 1 November 1996. Dan bangunan gedungnya, beresmikan pada tahun 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung saat itu, yaitu Bapak Profesor Dokter Bagaimanan SHMC. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Bitum terus berinovasi dan memotivasi diri sebagaimana prinsip yang tertuang di dalam visi dan misi pengadilan agama Bitum, tertap-tap ke integritas bersama yang telah ditandatangani oleh seluruh pimpinan dan pegawai pengadilan agama Bitum. Dengan mengajuk kepada hal tersebut, pelayanan kepada masyarakat akan benar-benar dirasakan dan sesuai dengan harapan semua masyarakat pencari keadilan. Pemberdayaan 3S, yaitu senyum, salam, sapa, juga selalu diterapkan oleh segena petugas pembeli layanan di pengadilan agama Bitum. Selain itu, untuk memudahkan pendaftaran perkara bagi pencari keadilan, pengadilan agama Bitum telah menyediakan fasilitas pendaftaran perkara secara elektronik melalui pojok e-court dengan tujuan untuk memudahkan ases para pencari keadilan dalam rangka untuk keterbukaan kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan agama Bitum juga telah membuka akses kepada para pencari keadilan di mana mereka dapat melihat secara langsung seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam proses berperkara di pengadilan agama Bitum sampai produk keadilan dapat dianggung. selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Masita Oli, SHI, Ketua Pengadilan Agama Bitum berkomitmen bersama dengan seluruh pegawai pengadilan agama Bitum untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah WBK dan WBWM. Pengadilan agama Bitum Jangan terus kami siap melayani Menjucapkan dalam menyunggu dan amanah Tegakkan keadilan Pengadilan agama Bitum Jangan terus kami sihat melayani Ketua Pengadilan agama Zidur selamat menikmati selamat menikmati serta perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk menunjang pembangunan pada area 1 ini kami telah menandatangani pakte integritas bersama yang diawali oleh ketua pengadilan agama bitong seluruh hakim panitra sekretaris pejabat struktural dan fungsional pengadilan agama bitong dan seluruh tenaga honorer pengadilan agama bitong apel senin pagi dan jumat sore juga selalu dilaksanakan dengan dipandu oleh pimpinan pengadilan agama bitong secara terjadwal dapat berjendam dilakukan dengan memperhatikan kelaksananya semua program manajemen perubahan pengadilan agama bitong area 2 penataan tata laksana telah melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas efektif efisien dan berukur pada zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pendukung sarana dan prasarana baik aplikasi tempat ruangan banner-banner untuk semua bidang aplikasi yang sudah siap website pengadilan agama bitong database kepegawaian pada aplikasi kepegawaian atau sitop dan beberapa aplikasi berbasis komputer area 3 penataan sistem manajemen sumber daya manusia telah melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi pola mutasi internal pengembangan pegawai berbasis kompetensi penetapan kerja individu pendagakan aturan disiplin dan sistem informasi kepegawaian area 4 penguatan akuntabilitas telah ditunjukkan dengan keterlibatan langsung pimpinan pada saat penyusunan perencanaan dan pada saat penyusunan penetapan kerja telah melakukan pengelolaan akuntabilitas kerja yang didukung dengan adanya dokumen perencanaan dokumen perencanaan berorientasi hasil indikator kerja utama indikator kerja smart laporan kerja disusun tepat waktu pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani akuntabilitas kinerja dan pengelolaan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten semua hal ini dilakukan dengan prosedur yang jelas dan terukur area 5 penguatan pengawasan telah melakukan pengendalian gratifikasi dengan kampanye pencegahan anti-gratifikasi korupsi dan nepotisme penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP menediakan prosedur penyampaian pengaduan di kantor sehingga memberikan pencegahan yang maksimal mengenai gratifikasi korupsi dan nepotisme penerapan aplikasi whistleblowing system untuk melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau peradilan di bawahnya melakukan penanganan benturan kepentingan sesuai dengan Permen Pan-RB No. 37 Tahun 2012 dengan melakukan pemetaan benturan kepentingan dalam fungsi utama dan selanjutnya dilakukan tindak lanjut atas penanganan benturan dan melakukan pengumuman terbuka mengenai pencegahan gratifikasi korupsi dan nepotisme yang disampaikan dua kali sehari pada jam 10 waktu Indonesia Tengah dan jam 11 waktu Indonesia Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon perhatian diinformasikan kepada pengunjung dan tamu pengadilan agama Bitung agar tidak memberikan uang tip suap atau gratifikasi kepada pegawai pengadilan agama Bitung terima kasih Area 6 Peningkatan Kualitas Layanan Publik telah menetapkan standar pelayanan menentukan standar bulaya pelayanan prima dan melakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan yang dibuktikan dengan terdapat kebijakan standar pelayanan informasi layanan yang dapat diakses melalui berbagai media terdapat inovasi pelayanan yaitu ruang pelem atau pelayanan elektronik mandiri dan backup berkas perkara arsip perkara adanya meja informasi meja pengaduan meja 1 atau pendaftaran meja 3 atau pengambilan produk pengadilan kasir ruang e-court melakukan survei kepuasan masyarakat dan pelayanan unggulan yang menerapkan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan yaitu berupa sidang isbat nikah terpadu yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kementerian Agama Pengadilan Agama Bitung dalam melaksanakan zona integritas telah melakukan berbagai inovasi diantaranya melaksanakan sidang terpadu dengan instansi terkait seperti Dukcapil dan Kementerian Agama agar memudahkan para pencari keadilan dalam memperoleh pelayanan untuk mewujudkan hal ini dilakukan NOU yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung Kepala Kementerian Agama Bitung dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Bidang isbat terpadu telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Bitung sejak tahun 2019 dan terakhir tahun 2020 ini dengan jumlah perkara yang telah ditangani sebanyak 160 perkara Terwujudnya pelayanan sidang isbat terpadu Pengadilan Agama Bitung tidak lepas dari kerjasama dari berbagai pihak seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kementerian Agama yaitu Kantor Urusan Agama dengan tujuan agar masyarakat pencari keadilan benar-benar merasakan pelayanan langsung secara sederhana cepat dan biaya ringan dengan langsung diperolehnya produk hukum selain penetapan dari pengadilan agama tetapi juga buku nikah dan akta kelahiran anak dalam sidang isbat nikah terpadu dengan memperhatikan keamanan dalam pelaksanaannya pengadilan agama bitung juga bekerjasama dengan aparat pengamanan yaitu anggota TNI dan Polri untuk menjamin pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu yang tertib aman dan damai pengadilan agama bitung juga mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan menyediakan sarana pendukung protokol kecehatan sesuai dengan protokol COVID-19 yang diterapkan di seluruh area gedung pengadilan agama bitung selain itu untuk merespon kemudahan berperkara di masa pandemi COVID-19 ini pengadilan agama bitung menerapkan proses berperkara secara imitigasi melalui aplikasi e-port dan dengan melaksanakan pemeriksaan saksi secara online dengan meminta bantuan dari pengadilan agama di wilayah lain sehingga memberi kemudahan tanpa menghadirkan saksi di bidang pengadilan agama bitung cukup hadir di pengadilan agama yang menilaih ini tempat tinggal saksi selamat menikmati lalu kemudahan Dua, integritas Tiga, kejujuran Empat, akuntabilitas Lima, akuntabilitas Enam, keterbukaan Tujuh, kejujuran-kejujuran Terlalu bersama dihadapkan hukum 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 kami semua aja untuk sepatutnya sangat memuaskan kami semua yang datang di sini sangat kami juga minta terima kasih kepada pengadilan agama bitum kami aparatur pengadilan agama bitum berkomitmen berkomitmen anti-suap tidak punglik tidak korupsi berani jujur hebat Pak Gama Agung jaya Badilab Adu BTA Manado OAP pengadilan agama bitum terbaik Yes! Yes! Yes!